Intro Sebuah video kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak daycare di pekan baru, viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang pengasuh yang disebutkan berinisial day, mengikat kaki seorang anak menggunakan perekat ke kursi. Aksi ini viral usai salah satu matan karyawan di tempat penitipan anak memposting video tersebut ke media sosial. Terkait viralnya video, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi menanggapi kasus kekerasan ini. Kak Seto menyebutkan kondisi sang anak kini trauma dan tidak ingin bersekolah. Kak Seto juga mendesak polisi untuk mengusut kasus ini dan menetapkan tersangka. Polisi telah memeriksa 5 saksi dan menetapkan pemilik tempat penitipan anak daycare P berinisial WF sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 1 ancaman 3 tahun 6 bulan namun tersangka tidak ditahan. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk akan adanya penambahan tersangka. Polisi juga masih mendalami motif tersangka dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dan memeriksa perizinan tempat penitipan tersebut. Polisi juga masih mendapatkan kekerasan terhadap korban yang sehat seperti setiap anak. Mungkin persamanya juga adalah ternyata tidak atau belum ada izin. Jadi kalau yang di sana izinnya adalah untuk kelompok bermain dan bukan untuk penitipan anak atau dekat. Tentu kondisinya berbeda sama sekali. Kami sudah dari RPAI Provinsi Riau sudah melakukan kunjungan, kemudian juga desakan kepada kores dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum. Tadi kami juga sudah datang ke Foresta, mungkin dengan kepala dinas PPA. Dan kami kembali mendesak bahwa ini adalah bukan delik aduan. Jadi meskipun tidak ada pengaduan, meskipun yang mungkin damai dan sebagainya, silakan. Mungkin damai dan minta maaf, tetapi hukum tetap harus diterjakan, pemidanaan tetap harus berlangsung. Memang sekarang ini yang kita cek itu berdasarkan video. Di mana video itu didapat dari karyawan yang pernah bekerja di sana, kemudian tidak bekerja lagi. Setelah dari karyawan pesan buruk. Bang, itu dari ketahangan pelaku. Karyawan, diduga karyawan. Dari ketahangan pelaku itu apa alasannya dia mengikat anak di hidup? Itu juga motifnya sedang kita kalah. Dan kami melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Sudah melakukan penyelidikan, sudah melakukan penyelidikan. Terhadap penyelidikan dan sudah kami letakkan persangka saat ini satu orang, inisial web. Persangka ini pemilik apa gitu? Pemilik. Nanti kita dalami lagi apa motifnya. Kemudian kami akan dalami lagi. Apakah ada kelembangan? Untuk korban-korban lain? Kami akan cek juga. Masalah perizinan. Untuk korban-korban lain? Saat ini baru satu. Kami juga menunggu atau menimbulkan. Kalau ada korban lain, silahkan. Kita tunggu laporannya. Bang, adakah mungkin penambahan tersangka nggak, Bang? Dari hasil pemulisan tersangka, nanti kami dalami. Apakah ada, nanti kami jelaskan. Tersangka ditahan? Saat ini, ancaman pasal itu, tahun 65 tahun, jadi tidak akan memiliki anak-anak. Memiliki anak-anak, pasal 80, Undang-Undang No. 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2005, tentang penyelidikan anak-anak. Pasal 80, ayat 1, ancaman 3 tahun 2016. Terima kasih telah menonton!